Bursa transfer musim panas 2023 telah berlangsung sekitar 3 pekan hingga saat ini. Sejumlah transfer kejutan mulai terjadi dari Liga Inggris, La Liga Spanyol, bahkan Liga Arab Saudi yang kini mulai banyak mendatangkan pemain bintang. Meski begitu, Liga Italia ternyata juga tak kalah menarik dalam memburu pemain baru jelang persaingan musim depan. Keberhasilan 3 wakil Italia di final turnamen Eropa musim lalu telah menjadi penanda bahwa Serie A mulai kembali ke masa jayanya. Untuk merealisasikan hal itu, beberapa tim besar Itali melakukan belanja besar-besaran termasuk mendatangkan penyerang debutan. Dengan performa yang menonjol musim lalu, tentu menarik bagaimana aksi penyerang debutan musim depan. Dan berikut adalah 5 penyerang debutan Serie A yang siap tampil gacor musim depan. Markus Turam Di urutan pertama, ada penyerang Inter Milan yang didatangkan dari Borussia Mönchengladbach Markus Turam. Masih berusia 25 tahun, pemain berpaspor Perancis itu didatangkan Inter secara gratis setelah kontraknya berakhir pada akhir Juni lalu. Kemampuannya sebagai seorang penyerang tidak perlu dipertanyakan lagi. Selama berseragam Mönchengladbach, Turam berhasil mengemas 44 gol dalam 134 penampilan termasuk 16 golnya di musim lalu. Dengan catatan apik itu, Inter Milan pun tasgan mengikat Turam dengan kontrak jangka panjang hingga 2028. Bersama Nerazzurri, putra dari legenda Perancis Lilian Turam itu akan menjadi penerus nomor 9 Edin Dzeko yang memutuskan hengkang ke Venerbahce. Ia akan menjadi duet mengerikan bagi kapten baru Inter Milan Lautaro Martinez di lini depan si Ular. Noah Okafor Keberhasilan AC Milan lolos ke Liga Champions dalam 3 musim beruntun, membuat Rossoneri harus bersiap menghadapi musim depan. Setelah menembus semifinal Liga Champions musim lalu, AC Milan kini telah mengamankan 7 pemain baru di bursa transfer 2023. Di antara pemain tersebut, ada penyerang muda berusia 23 tahun bernama Noah Okafor. Ia diboyong dari Red Bull Salzburg dengan biaya transfer 14 juta euro atau sekitar 233 miliar rupiah. Alasan Milan merekrut Okafor adalah untuk kedalaman sekuat mereka di lini depan pas Kazilatan Ibrahimovic memutuskan pensiun di akhir musim 2022-2023 kemarin. Meski namanya belum terlalu dikenal, namun di musim lalu, pemain berpaspor Swiss itu berhasil mencetak 7 gol dan 3 asis dalam 21 penampilan di Liga Austria. Ia juga turut andil membawa klubnya menyabet 7 trofi dalam 4 musim bersama Salzburg. Teti Castellanos Berikutnya, ada striker baru milik Lazio asal Argentina Teti Castellanos. Castellanos digait Lazio dari klub MLS New York City FC. Pada 2022-2023 lalu, ia bermain di La Liga Spanyol bersama dengan Girona dan sukses mencuri perhatian dengan mencetak 14 gol dalam 37 penampilan. Ia juga sempat membuat sensasi hebat dengan mencetak 4 gol ke gawang Real Madrid di La Liga 2022-2023. Didatangkan dengan biaya mencapai 260 miliar rupiah, Castellanos bisa menjadi tandem maupun pelapis bagi Ciro Immobile yang sudah mulai menua. Timothy Weah Tak ingin kalah dari para pesaingnya, Juventus juga telah mendatangkan penyerang baru yaitu Timothy Weah. Putra dari legenda sepak bola George Weah itu, didatangkan Juventus dari klub Perancis Lille dengan nilai transfer 12 juta euro atau setara dengan 199 miliar rupiah. Weah hijrah dengan catatan 7 gol dan 7 asis dalam 107 penampilan bersama Lille. Ia juga turut membawa Lille menjuarai Liga 1 Perancis 2020-2021. Berposisi asli winger, Weah juga bisa dipasang sebagai ujung tombak. Namun, bersama Juventus, kemungkinan besar ia akan mengisi posisi sayap mengingat mereka sudah memiliki beberapa striker. Masih berusia 23 tahun, Weah diikat Juventus dengan kontrak 5 tahun hingga 2028. Brenner da Silva Tak hanya tim-tim besar, kelepapan tengah Udinese juga turut memburu penyerang baru di bursa transfer tahun ini. Udinese telah memboyong striker baru asal Brazil Brenner Sauzada Silva dari klub MLS FC Cincinnati. Baru berusia 23 tahun, statistiknya bersama dengan Cincinnati cukup apik. Ia menciptakan 27 gol dalam 73 laga di semua ajang. Dengan bakat mudanya itu, Udinese memberi kontrak jangka panjang kepada sang pemain hingga tahun 2028 mendatang. Terima kasih telah menonton!